Inalilahi Wainailaihi Rajiun, dunia hiburan kembali berduka, pedangdut Isdahliya kehilangan sosok lelaki tercintanya. Setiap kelahiran, pasti ada kematian dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sama halnya dengan kematian, hal tersebut merupakan satu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Tak ada satupun dari kita yang mengetahui, kapan kematian akan datang. Karena hal tersebut sudah menjadi rahasia sang pencipta, karena sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alangkah mulianya, jika sejenak kita mendoakan semoga almarhum Husnul Khotimah dan diampuni segala dosanya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan amin ya robal alamin. Pedangdut senior Isdahliya diselimuti duka atas kepergian sosok penting dalam karirnya ini. Dalam unggahan Instagram pribadinya pada tanggal 9 Mei tahun 2022 kemarin, Isdahliya membagikan kabar duka terkait kepergian pria yang berjasa baginya di dunia hiburan. Pasalnya, banyak jasa yang telah dilakukan oleh pria tersebut untuk karir penyanyi dangdut Isdahliya di dunia hiburan. Isdahliya mengunggah sebuah foto peti serta beberapa rangkaian bunga yang menjadi pengiring kepergian pria tersebut. GK ada kata selain berjuta terima kasih atas kasih sayang sebagai seorang bapak, ungkap Is. Biduan yang satu itu merasa berterima kasih dengan bantuan yang dilakukan oleh pria tersebut karena bimbingan untuk karirnya. Tak ketinggalan, Isdahliya memberi doa untuk almarhum serta keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan. Insya Allah tempat terbaik UTK BPK di sisinya, buat Ibu, Bunga, Bobi Ikhlas dan Sabarya Al-Fatihah, sambung Is. Dari unggahan tersebut, banyak rekan artis dan warganet yang turut berempati dan berduka cita atas kepergian sosok penting dalam hidup Isdahliya. Turut berduka cita mama Is dan keluarga, ucap Tara Budiman. Selamat jalan Pak Hadi, tambah Yunisara. Turut berduka cita Yamami, imbu artis Lee Jonghun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih kalian bersedia menonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya sampai ketemu di video kami selanjutnya.